Hai baik melanjutkan video sebelumnya Nah untuk pemindahan gigi kita setelah mengetahui sebagian besarnya bagaimana fungsi dari t r n d 4 3 dan 2 nah untuk selanjutnya tahap selanjutnya adalah kita mengetahui bahwa ketika kita mematikan mesin itu pasti posisinya adalah P karena ketika anda menghidupkan mesin misalnya anda jalan kemudian posisi tuasnya ini masih di posisi D4 3 2 kemudian anda matikan anda jangan kaget bahwa ketika anda mencabut kuncinya ini mencabut kuncinya Anda tidak akan bisa mencabut kuncinya karena apa sudah didesain oleh producennya bahwa posisi P baru itu kunci bisa dicabut Nah itu sekadar pengetahuan untuk anda siapa tahu kaget karena bisa dicabut berarti anda posisikan tuasnya di posisi P nah Oke kita lanjut ketika sudah posisi P maka kita hidupkan eh kunci kontaknya tidak perlu anda injak dimanapun posisi kakinya dia telah aman karena posisi P sudah kita mengoncinya kita hidupkan langsung jadi ketika menghidupkan mobil Matic Anda jangan khawatir Anda harus memenekan gas atau tidak atau seperti apa tidak usah nginjak gas tidak usah nginjak keren kalau sudah posisi P itu adalah aman karena mobil sudah tidak bergerak terkunci disitu nah sangat mudah sekali ya mobil Matic nah kemudian untuk lanjutnya cara mengendalai adalah ketika mobil setelah hidup ya kita lihat posisi kaki kita nah posisi kaki sebelah kiri itu nyanggur ya kan jadi mobil Matic sangat mudah sekali kaki kiri tidak ada berfungsi sama sekali hanya diam saja santai saja di sebelah kiri kita tinggal posisi kaki kanan saja kaki kanan ada di tuasnya gas dan juga di tuasnya rem ya kan nah mudah sekali kalau anda ingin maju seperti saya katakan anda tinggal masuk nanti ke D4 sini ya ke D4 karena jalan normal dan normal D4 berbeda kalau misalnya dengan tanjakan anda bisa masuk ke dua atau tiga tergantung tanjakannya seperti apa kalau tanjakannya sangat menanjak posisikan di dua kalau tanjakannya hanya landai saja posisi tiga kemudian juga dua tiga bisa digunakan untuk turunan untuk enjing atau pengereman mesin jadi kalau turunannya landai bisa masukkan tiga turunannya agak curang masukkan dua untuk membantu posisi rem ini rem manualnya jadi menambah kekuatan rem oke kita lanjut lagi untuk posisi setnya kita anda mau jalan bagi pemula nah saya hilang lagi video ini adalah untuk pemula sehingga untuk anda yang expert atau mahir ini mungkin terlihat betale-tale tapi bagi bagi yang pemula harapan saya video ini agak rinci supaya lebih mudah memahamin nah ini adalah posisi D4 nah ketika D4 ini maka posisi jalannya normal saja setiap jalan-jalan normal ada posisi ke D4 nanti ketika misalnya anda telah masukkan nah sebentar sebelum masuk ke situ cara memasukkannya ini adalah anda harus tekan gas eh maaf sebelum anda masukkan ini anda harus tekan remnya nah kalau anda dengar kalau anda dengarkan coba anda hidupkan mesinnya ketika anda menekan gas ada suara tak tak gitu ya coba nah berbunyi tak kalau anda lepas dia bunyi lagi anda tekan bunyi lagi nah ini ada semacam penguncian di sistem sini ketika anda tekan remnya maka disini terbuka tuasnya terbuka sehingga ini bisa ditarik atau didorong tapi kalau tidak ditekan disitu maka disini pun tidak akan bisa maju dan mundur nah jadi ketika anda masukkan ke D4 kita masukkan kita tekan dulu eh kakinya disini ya anda tekan remnya kemudian anda pindahkan ini ke D4 nah setelah itu baru ya anda angkat pelan-pelan ini anda angkat pelan-pelan tidak harus kaki tidak harus pindah ke sebelah sini langsung ya tidak usah jadi anda tekan disini kemudian anda angkat saja pelan-pelan maka mobil akan jalan sendiri nah demikian juga dengan kalau anda mau mundur anda tekan sedikit sampai berbunyi tak pelan saja sangat pelan asal anda mendengar bunyi sejak tak gitu berarti sudah siap dia dipindahkan jadi tidak usah yang kencang misal terlalu dalam seperti seperti minta ke dalam jangan ya dia kan sedikit saja asal bunyi gitu baru anda bisa pindahkan giginya misalnya mundur anda posisikan ke R nah kemudian setelah R baru anda angkat pelan-pelan maka mobil akan otomatis jalan sendiri nah setelah anda merasa jalannya terlalu pelan baru anda gas tapi secara pengetahuan saya ketika anda angkat sini itu sangat pas sekali ya jalannya dia mobil Matic ini walaupun tidak digas dia akan jalan sendiri pelan baik maju ataupun mundur jadi anda tidak bukan seperti manual yang ketika kita angkat copingnya anda harus menginjak gasnya pelan-pelan tidak tapi di Matic ketika anda injak remnya anda angkat remnya otomatis dia akan jalan sendiri ya jadi bisa dipahami ya jadi ketika anda injak rem sedikit anda masukkan giginya anda masukkan misalnya giginya sudah masuk baru anda angkat ini pelan-pelan angkat pelan-pelan saja tidak usah digas ya angkat pelan-pelan saja maka mobil akan sudah akan berjalan oke sementara videonya sampai di sini dulu kita akan melanjutkan proses di jalan ya kita akan lihat mobilnya bagaimana di proses jalan dan bagaimana mundurnya supaya aplikasinya lebih mudah oke sampai di sini dulu sharing pengalamannya semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya terima kasih ini adalah cara stop and go ditanjakan untuk pemula perlu mengetahui hal ini karena apabila anda tidak hati-hati maka mobil anda akan rentang mundur bagaimana caranya kita akan memulai dengan cara stopnya dulu apabila mobil di depan kita stop mendadak maka yang pertama anda lakukan adalah pinjak kopling, pinjak rem, persenyaling netralkan dan tarik rem tangan kemudian baru angkat full semua dan istirahatkan kaki anda kemudian kita masuk cara kedua jalannya mobil oke dan kita ulang lagi ketika stop pinjak kopling, pinjak rem, persenyaling netralkan tarik rem tangan baru lepaskan kakinya dan istirahatkan kemudian kita masuk cara kedua jalannya mobil ketika mobil di depan jalan pinjak kopling masukkan persenyaling 1 angkat kopling jangan full setengah saja kemudian injak gas kemudian injak gas dan turunkan rem tangan baru angkat full kopling anda kita ulang lagi ketika mobil di depan jalan injak kopling masukkan persenyaling 1 masukkan persenyaling 1 angkat kopling setengah saja injak gas dan turunkan rem tangan baru setelah jalan angkat full koplingnya nah poinnya adalah di kopling ini ketika anda mengangkat kopling ketika posisi setengah dan mobil terasa bergetar maka tahan disitu baru anda injak gasnya dan berbarengan turunkan rem tangannya jadi jangan langsung diangkat koplingnya full namun tahan setengah dulu baru diangkat nah kemudian untuk rem tangan penting jangan pernah menurunkan rem tangan sebelum mobil bergerak maju ketika mobil bergerak maju walaupun sedikit saja baru turunkan rem tangan perlahan ini memastikan untuk mobil anda tidak mundur demikian tips kali ini semoga bermanfaat untuk anda terima kasih pertama kita harus mengenal dengan baik bagian-bagian mobil kita sehingga ketika anda berada di tanjakan nanti anda tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan t untuk parkir r untuk mundur n adalah netral d4 yaitu gini 1 sampai dengan 4 yang berpindah otomatis dan untuk jalan yang relatif datang d3 adalah untuk tanjakan sedang dan d2 yaitu 1-1 sampai dengan 2 untuk tanjakan tingin dan kemudian yaitu penggunaan rentangan rentangan ketika nanti mobil anda klub kemudian kita kejalan pastikan ada menurunkan rem tangan hanya ketika mobil sudah mulai bergerak maju atau mobil mulai berbesar baru anda kemudian baru anda kemudian bersama dengan menurunkan dan mobil anda kita kemudian oke kita kasih kemudian kita mengikuti mobil ini ketika mobil ini stop selamat menurunkan pasangan gas jika rep akan menyerang tanpa di tangan penyertakan kaki anda dilahkan jika rem akan menyerang 2 akan menyerang 2 Pindahkan tegas Berbarengan dengan menurunkan rentangan Maka mobil akan jalan Pinjak rent Pindahkan ke kera Tarik perang Ini untuk kita Semoga berguna Posisi penempatan persneling Bisa Anda lihat di gambar Di atas tuasnya Kita akan posisikan persneling Di persneling 1 pada saat Stop ditanjakan dan akan jalan Pada saat Anda stop dan akan jalan Injak kopling dan rem bersamaan Posisikan gigi di persneling 1 Kemudian Anda mengangkat kopling Anda Maka mesin akan bergetar Dan mobil akan tertahan Maka Anda bisa Mengangkat rem Anda Untuk berpindah telapak kaki Anda Ke gas Dan mobil tidak akan mundur Karena Anda memposisikan Kopling setengah kopling Menjak gas Maka mobil akan jalan Itu adalah globalnya Detilnya Ketika kita menjak kopling dan rem Kemudian memposisikan gigi di satu Maka mobil akan tertahan Dan kita tidak mungkin bisa mengincat gas Karena mobil akan mundur Maka kita akan mengangkat koplingnya dulu setengah saja Kita angkat Maka mesin akan bergetar Posisi bergetar ini Maka membuat kopling seolah-olah akan menjadi rem Sehingga kita bisa mengangkat kaki kita yang di rem Untuk berpindah ke gas Karena Mobil tidak akan mungkin mundur lagi Ketika kita angkat Mobil tetap tidak mundur Karena apa? Posisi setengah kopling Mesin akan bergetar Antara maju Tapi tidak Tapi tetap tidak mundur Maka kita bisa pindahkan Posisi telapak kaki kita Ke gas Dan kita injak Maka Mobil akan berjalan Tanpa mundur Ini adalah posisi Dimana Misalkan mobil Anda Rem tangannya Bila Anda memiliki rem tangan Gunakan saja rem tangan Anda Demikian tips kali ini Semoga berlampat Dan sampai jumpa lagi Kita akan parkir Di tempat yang ditunjukkan oleh panah ini Sebelum kita masuk ke cara parkir Kita akan belajar cara menikungnya dulu Cara menikung ada 3 macam Anda bisa pepet sebelah kiri Tengah Dan pojok sebelah kanan Kalau yang seperti ini Adalah Kita ambil Tengah ya Maksudnya tengah Ini adalah pepet sebelah kiri Maka Anda harus lirus dulu Baru putar kiri Seperti Apabila posisi mobil Seperti ini Apabila Anda memiliki rem tangan seperti ini Maka ketika sekian Dijajar dengan garis kiri tersebut Maka putar sekirnya Sedang-sedang Dan apabila Anda mengambil Pojok sebelah kanan Maka tidak perlu sampai Di garis kiri tersebut Anda semua bisa memulai Memutar sekirin setelah Jadi Pilihannya ada di atas Antara khas seperti ini Terlalu cepat menikah Setelah berbahaya Dan terlambat Semua setelah pun Akan berbahaya juga Dan terdepan Anda Akan menantar seperti ini Maka kita akan ambil Caranya Seperti ini Yang penting diatur Putaran setelah Seperti contoh Sejaman yang tadi Jadi putaran setelah Menentukan cara Anda Tergelam Oke Kita akan masuk Putaran sini Ini saya ambil tengah ya Sehingga ketika sekajar Saya akan putar setelah Dengan putaran sedang Dan rasakan pergerakan mobil Agar Anda Bisa memasukkan dengan Masukkan Oke ini adalah target kita Maka cara pertama Yang kita lakukan adalah Kita akan Ngetepkan mobil kita Semaksimal mungkin Ke sebelah kiri Nah itu putih Anda perhatikan Dia akan melengkar disini Nah itu adalah target kita Dan belakang kiri kita Akan ditempatkan disitu Oke saya akan Tepetkan Belak kiri Dengan semaksimal mungkin Oke setelah Saya balas kiri Saya luruskan mobil Kemudian saya akan Dan mengambil serong Ke kanan Agar saya bisa Nantinya menempatkan Ban belakang kiri saya Ke titik putih tadi Jadi poinnya Pada parkir mundur Seperti ini Anda fokuskan pada Sepion kiri Anda Untuk menempatkan Ban belakang kiri Anda Di titik tersebut Nah poin disini Hati-hati Pada saat Situasi gini Ban Anda Jangan Anda putar setir ya Terlalu full Bumper kanan Anda Bisa Nabrak Maka sejajarkan Ban Anda Artinya Jangan terlalu full Memutar setirnya Namun sejajar Antara Bumper Dan Ban Anda Nanti setelah Lolos Dari Sisi kanan tersebut Baru Anda boleh Full memutar setir Oke saya akan Fokus pada Titik putih ini ya Oke Setelah Sampai di titik ini Nah oke Sampai Saat inilah Saya putar setirnya Cool Oke Nah ketika sudah Masuk seperti ini Anda tinggal Balas setirnya Perlahan Agar posisi Tengahnya Kita dapat Ingat Perlahan saja Agar maksimal Dalam mengambil Spesi Perlahan saja Meratakan Dan Anda telah Berhasil Parkir dengan baik Semoga berkompaat Bagi pengemudi pemula Tentu banyak hal Harus diperhatikan Terlebih Saat melintas jalan Dengan kontur naik Atau turun Apalagi sangat Tidak terbiasa Dengan kondisi jalan Seperti itu Perpindahan gigi Jangan dilakukan Saat mau turun Atau menanjak Tapi lakukan Di punggung bukit Jika pengendara Memindahkan perseneling Ditanjakan Atau turunan Maka akan kehilangan Momentum Banyak mobil Atau truk Yang kehilangan Momentum Dan mundur Menabrak orang lain Atau bahkan Masuk jurang Ketika berada Di turunan Atau tanjakan Dan melakukan Perpindahan gigi Maka laju kendaraan Akan lebih cepat Dengan begitu Pasti akan menimbulkan Beban yang berat Pada rem Namun Jika terpaksa Harus memindahkan Perseneling Maka injaklah Rem terlebih dahulu Sehingga Jangan hanya Meninjak kopling Untuk pindah gigi Sebab Jika kopling Diinjak Maka mobil akan Meluncur lebih cepat Maka terheran Jika karena hal seperti itu Kecelakan Sering terjadi Di medan turunan Ataupun Tanjakan Jadi Untuk pemula Putuskan dari awal Apakah Anda akan Memasukkan Perseneling 1 Atau 2 Kalau tanjakannya Tinggi sekali Masukkan saja Perseneling 1 Dari awal Apabila tidak terlalu tinggi Masukkan Perseneling 2 Dan apabila Anda ingin Memindahkan Perseneling Maka lakukan itu Di punggung bukit Maksimal Jangan di pertengahan Tanjakan Karena untuk pemula Sangat berbahaya Sekali Apabila Anda lakukan Maka mobil Anda Bisa mundur Dan menabrak Mobil orang Dan lebih parahnya Lagi Apabila Anda Tidak berpengalaman Atau permula Maka mobil Anda Akan meluncur Masuk jurang Jadi Lebih baik Cari aman saja Demikian tips kali ini Semoga bermanfaat Luas ruang yang tersedia Untuk Anda bisa parkir Paralel Adalah Satu setengah Dari panjang Mobil Anda Pertama Kita akan sejajarkan Mobil kita Dengan mobil Di sebelah kita Bisa Anda lihat Lewat Sepion kita Sejajar Dengan sepion Mobil Di samping kita Dan ingat Ketika Anda stop Bat Dibelokan Siap untuk mundur Anda juga bisa melihat Langsung Menoleh ke belakang Untuk melihat Posisi kita Sejajar Dengan mobil orang Kemudian Mundur Perhatikan Perhatikan Sepion Kiri Ketika terlihat Sudut seperti ini Maka luruskan Ban Anda Dari Sepion kiri Seperti ini Terlihat Ketika Sudah terlihat Seperti ini Maka Tanda Anda meluruskan Ban Anda Seperti ini Luruskan Kemudian Kemudian Anda Mundur Anda stop Ketika Posisi Seperti ini Ban Anda Dengan mobil Orang Seperti ini Posisinya Anda Imajinasikan Seperti ini Kalau Dilihat Dalam Kabin Mobil Kira-kira Seperti ini Posisinya Baru Anda Memutar Pull Setir Anda Untuk Masuk Kedalam Putar Setir Dan Masuk Kedalam Ketika Sudah Lurus Balas Setirnya Kemudian Maju Ketengah Untuk Senter Dari Sepion Kanan Terlihat Seperti ini Sejajar Maju Sedikit Senter Demikian tips Kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai Jumpa Lagi Bagaimana Cara Mengoper Kiki Atau Memindah Kiki Agar Tidak Keras Cara Mengoper Kiki Yang Baik Agar Tidak Keras Karena Banyak Teman-teman Pemula Yang Ternyata Masih Kesulitan Dalam Memindah Atau Mengoper Kiki Seperti itu Oke Tanpa Basa-basi Langsung Saja Akan Saya Jelaskan Jadi Ini Adalah Yang Dinamakan Tongkat Kiki Teman-teman Tongkat Kiki Pada Setiap Mobil Itu Berbeda Beda Benturnya Untuk Gijang Innova Itu Tinggi Pokoknya Tinggi Seperti Dan Untuk Innova Untuk Xenia Untuk Avanza Biasanya Hampir Sama Dengan RT Kedudukannya Itu Agak Rendah Sesuai Dengan Selera Masing-masing Tapi Menurut Saya Sama Saja Semuanya Pada Dasarnya Semua Mobil Jenis Ini Untuk Persenialan Untuk Tasminya Itu 1-5 Dan Kemudian Ada Reverse Untuk Pemondol Sama Saja Jadi Untuk Netral Netral Disini Teman-teman Tengah Sini Netral Lalu Kiki Satu Itu Kiki Satu Adalah Pojok Giri Atas Ini Kelihatan Ya Mbak Halurnya Sangat Gelat Untuk Kiki 2 Pojok Giri Bawah Untuk Kiki 3 Tengah Atas Untuk Kiki 4 Tengah Bawah Untuk Kiki 5 Pojok Kanan Atas Dan Sedangkan Untuk Mundur Atas Bawah Oke Mas Mas Juna Oke Teman-teman Jadi Ada yang Pertama Ada yang Pertanya Gini Mas Untuk Memasukkan Saya Terkadang Susah Dari Gigi 2 Ke Gigi 3 Oke Untuk Teman-teman Memulai Memang Sangat Susah Namun Dari Video Kali Ini Saya Menjelaskan Dari Yang Pertama Dulu Terutama Dari 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 3 Itu Memang Usah Tetapi Jadi Untuk Gigi 1 Caranya Kan Di Pojok Kiri Atas Ya Nanti Kalau Ingin Tanya Jadi Kita Geser Dari Tongkat Gigi Ini Kita Geser Kiri Untuk Kemudian Kita Naikkan Nah Kita Lepas Ini Masuk Gigi 1 Kemudian Untuk Menetralkan Kembali Kita Tidak Perlu Sampai Menggunakan Tenaga Yang Netra Kita Tarik Ke Belakang Kemudian Kita Kanankan Ternyata Jatuhnya Bukan Netral Malah Jatuhnya Kegi 5 Akan Saya Praktekkan Untuk Kegi Netral Kita Tarik Sedikit Seperti Ini Sedikit Saja Kemudian Kita Lepaskan Nah Ini Netral Ciri Netral Itu Dikanankan Atau Dikirikan Ini Bisa Seperti Itu Ini Gigi Netral Kemudian Gigi 2 Paham Ya Mbak Ya Gigi 2 Berarti Kita Dari Tongkat Gigi Ini Kita Geser Ke Kiri Kemudian Tarik Ke Bawah Ini Gigi 2 Nah Sekarang Pertanyaan Teman Teman Dari 2 Ketiga Ini Yang Paling Susah Teman Teman Dari 2 Ketiga Banyak Sekali Teman Teman Pemula Selalu Keliru Bukannya Memasukkan Kegi 3 Malah Kegi 5 Ya Seperti Sedikit Sampai Seperti Ini Kita Tujuannya Netral Kita Lepas Nah Seperti Seperti Ini Oke Saya Ulangi Jadi Dari Gigi 2 In Gigi 3 Kita Naikkan Sedikit Seperti Ini Kita Lepas Kita Dorong Ke Atas Ini Gigi 3 Lalu Dari 3 Ke 4 Ini Sangat Mudah Tinggal Kita Tarik Ke Bawah Seperti Ini Jangan Berpilok Belok Seperti Ini Ini Sudah 4 Dari 4 Ke 5 Ini Hampir Sama Dari 2 Ketiga Sama Dengan Dari 2 Yang Ketiga Caranya Kita Naikkan Sedikit Dari 4 Ini Ingin Menuju 5 Jadi Kesini Ini 4 5 Disini Jadi Kita Kesini 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 Maka Dari Itu Dari Gigi 4 Kita Netral Kita Naikkan Sedikit Set Nah Otomatis Kan Tidak Keras Keras Lalu Kita Pojokkan Ini 5 Seperti Sekarang Gigi Mundur Jadi Gigi Mundur Itu Pocok Kanan Bawah Tinggal Kita Keser Ke Kanan Tarik Ke Bawah Sini Ini Mundur Kayak Gitu Doang Sampai Disini Cukup Paham Ya Cukup Paham Oke Kita Ulangi Lagi Dari Yang 2 Ketiga Itu Memang Susah Ini Gigi 2 In Ke Gigi 3 Kita Naik Sedikit Kita Naikkan Sedikit Dari Gigi 2 Seperti Ini Kita Lepas Kita Dorong Seperti Ini Dari Gigi 3 Tidak Akan Melesek Dari Gigi 5 Seperti Itu Ada Yang Ingin Ditanyakan Nggak Mbak Sudah Jelas Jelas Ya Cukup Jelas Ya Oke Buat Teman Teman Yang Suka Sama Video Saya Bisa Dibantu Like Comment Subscribe Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Kali ini Kita Akan Membahas Bagaimana Caranya Kita Mengemudi Ditanjakan Yang Berbelok Penting Untuk Memula Mengetahuin Apa Yang Harus Dilakukan Pada Saat Kita Menunggu Atau Stop Ditanjakan Kemudian Maju Dan Berbelok Pada Posisi Ini Perlu Skill Setengah Kopling Apa Itu Setengah Kopling Ini Adalah Posisi Dasar Sebelum Kopling Ditekan Atau Diinjak Kemudian Akan Kita Injak Full Kebawah Kemudian Kalau Kita Mau Jalan Maka Kita Angkat Setengah Saja Nah Pada Saat Setengah Ini Maka Mobil Mulai Terasa Bergetar Ringan Itu Tandanya Mobil Mulai Bertenaga Misalkan Kita Dari Bawah Naik Ke Atas Kemudian Kita Ingin Stop Maka Kita Injak Kopling Kemudian Injak Rem Kemudian Netralkan Perseneling Ketika Netral Baru Anda Angkat Kaki Kiri Anda Dan Letakkan Di Lantai Maka Mobil Telah Stop Karena Kaki Kanan Kita Masih Menginjak Di Rem Kemudian Apabila Anda Ingin Maju Atau Aktifitasnya Ingin Maju Lagi Maka Anda Akan Injak Kopling Kemudian Kemudian Akan Memasukkan Perseneling Ke Gigi Satu Kemudian Angkat Kopling Setengah Saja Nah Pada Posisi Setengah Mobil Bergetar Dan Jangan Khawatir Mobil Terkan Mundur Angkat Kaki Anda Yang Di Rem Pindahkan Ke Gas Tekan Sedikit Maka Mobil Akan Maju Nah Penting Sekali Untuk Mengetahuin Penguasaan Kopling Kopling Apabila Anda Angkat Maka Mobil Akan Naik Ke Atas Kemudian Kalau Kopling Itu Anda Tekan Sedikit Maka Mobil Akan Mundur Jadi Harus Hati-hati Dalam Penguasaan Kopling Demikian Tips Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Pemula Semoga Bisa Cepat Mengemudi Ditanjakan Sampai Jumpa Lagi